Intro Rahayu, Rahayu, Rahayu Kisah mengharukan di balik kris paling sakti Noko Sosro Setelur-setelur nasihat kehidupan misteri Bagaimanakah kisah asal-usul di balik kris yang dianggap paling sakti di tanah Jawa, kris Noko Sosro? Banyak versi yang mencoba mengelusuri tentang asal-usul kris Noko Sosro ini Akan tetapi, dari berbagai kisah dan cerita tentang asal-usul kris ini Umumnya melukiskan kisah asal-usul kris tersebut Bahwasannya, pusaka ini sesuai dengan namanya Tercipta dari lidah sesosok makhluk berbentuk ular naga yang sangat sakti Yang bernama Noko Sosro Setelur-setelur nasihat kehidupan misteri Pada zaman dahulu, seorang lelaki sakti mantra guna bernama Manggir Terbang menggunakan selembar tikar permadana meninggalkan tanah kelahirannya dari Baghdad Dia berniat melakukan perjalanan menuju sebuah pulau yang terbuat dari renung Tuhan Gunung Humalaya dan berbentuk seperti naga Pulau tersebut tak lain dan tak bukan adalah Pulau Jawa Kedatangan Manggir di Pulau Jawa bersamaan dengan turunnya patung Al-Atta dari India Kedatangan patung ini diiringi awan kemukus dan kelompok orang yang mengejanya Dan bersamaan pula dengan itu terjadi peristiwa alam yaitu Gerhana Matahari Ketal Setelah beberapa lama tinggal di Pulau Jawa Manggir dihadapkan pada suatu kenyataan bahwa di tempat yang baru ini terdapat banyak sekali gunung berapi Yang kapan saja bisa meletus dan membinasakan penduduknya Karena itulah Manggir bermaksud untuk melakukan topo proto dengan tujuan meninggalkan gunung berapi yang ada di pulau ini Seorang pun tak ada yang mengetahui di gunung berapi mana sebenarnya Manggir bertapa Sebab di tanah Jawa ini gunung berapi ada puluhan jumlahnya karena itu hingga kini tetap misterius Dikisahkan Manggir bertapa sampai ratusan tahun lamanya sampai memimpikan Dia dapat mengirimkan rohnya untuk sesekali menggauli istrinya Sehingga suatu ketika ratu perangin angin mengandung Jika suamiku menguasai gumung dan daratan Sedangkan aku penguasa laut selatan Semoga anakku berkuasa atas keduanya Doa ratu pada suatu hari sambil mengandung selus perutnya yang sedang hamil besar Ketika melahirkan Ternyata anak yang dikandung ratu berbentuk fisik seperti ular naga Dan tidak hanya itu Perkembangan tubuh si anak juga begitu cepat Sehingga dalam waktu yang relatif singkat telah menjelma menjadi seekor naga raksasa yang sangat ganas Dan sesuai dengan keadaannya Si anak diberi nama Nogososro Dan dikisahkan pula Apabila Nogososro berjalan atau meraya Maka langkahnya menggetarkan permukaan bumi Dan mengakibatkan banyak gunung terangcam meletus Dan sampailah Pada suatu hari Nogososro bertanya kepada ibunya Hai ibuku Tunjukkan dimana gerangan ayahku berada Mengapa aku tidak seperti manusia biasa Sehingga tak seorang pun mahluk yang mau bergaul denganku Aku akan mencari ayah dan meminta padanya Agar tubuhku dirubah seperti manusia biasa Ratu perang nangin Dia sendiri tak dapat menjawab Sebab dia tak tahu di gunung mana suaminya bertapa Karena jawaban sang ibu Akhirnya Nogososro dengan membawa perasaan yang sangat pilu Pergi mencari ayahnya Dan setelah sekian lama mencari Akhirnya dia menemukan ayah yang di carinya di sebuah gunung berapi di tepi pantai Melihat sosok anaknya Manggir terkejut bukan kepalang Namun bersamaan dengan itu Tiba-tiba kini terbuka olehnya tentang siapa ratu berangin-angin sebenarnya Wanita berparas celiga itu Ternyata jelmaan dari patung Al-Atta Manggir baru menyadari bahwa telah mengambil langkah yang keliru Mencampurkan yang goib dan yang kasar Dan yang putih dengan yang hitam Dan yang terjadi kini Adalah suatu ancaman baru bagi seluruh penduduk pulau Jawa di masa mendatang Nogososro adalah sumber dari ancaman itu Karena merasa sangat malu Manggir enggan mengakui Nogososro sebagai anaknya Namun dia tidak secara terang-terangan menyatakan hal tersebut Melainkan dengan sebuah taktik Disuruhnya Nogososro melilitkan tubuhnya ke sekeliling gunung tempatnya bertapa Dengan pesan apabila ekornya bisa menyentuh kepalanya Maka dia akan diakui sebagai anaknya Dan kenyataannya Kepala dan ekor Nogososro tidak bisa saling menyentuh Meskipun sebagian tubuhnya telah masuk ke dalam gunung karena kuatnya dia melilit Sambil menitikan air mata Nogososro lalu menjulurkan lidahnya agar dapat mencapai ekor Dan usahanya ini berhasil Tetapi Manggir tidak bisa menerima kenyataan itu Dia menganggap bahwa Nogososro telah berbuat curang Manggir mencaput kerisnya kemudian membabat lidah anaknya Dan apa yang terjadi Sungguh di luar dugaan dan luar biasa Lidah Nogososro yang terputus mengeluarkan api seperti petir yang sangat dasyat Dan seketika pulau Jawa berkoncang dengan hebatnya Akibatnya bagian timur pulau Jawa terputus-putus menjadi pulau-pulau kecil Dan pulau Jawa yang tadinya berbentuk mirip seekor ular naga Kini berubah menjadi seperti harimau Seiring dengan itu Nogososro yang sangat terkejut dengan tindakan ayahnya yang telah memutuskan lidahnya Serta Merta mencengkram lereng gunung sekuat-kuatnya sambil menahan amarah dan rasa sakit Akibatnya gunung tempat Manggir melakukan topo broto meletus dengan teramat dasyat Begitu dasyatnya letusan tersebut Sehingga seluruh puncak gunung serta dasarnya terlempar ke laut selatan Dan lubang bekasnya kemudian terisi air laut Membentuk sebuah teluk dengan kedalaman lebih dari 5 km Teluk itu yang kemudian dikenal dengan nama Teluk Pelabuhan Ratu Dan sementara itu Manggir dan Nogososro Keduanya sempat terpental ke angkasa Namun karena kesakian mereka tak ada yang mengalami cedera apapun Meskipun demikian Karena mereka lebur bersama lahar dan batu Kini tubuh ayah dan anak itu berubah wujud secara total Manggir menjelma menjadi patung-patu Yang terkadang berpindah tempat dari satu gunung ke gunung yang lain Sementara itu Nogososro yang tubuhnya sangat besar dan panjang Menjadi naga batu yang terbentang hingga saat ini Demikian pula tangannya yang mencengkeram gunung berapi tempat Manggir bertapa Sampai sekarang masih bisa dilihat Konon Lidah yang putus tersebut turun bersama petir liwi muser Tempat pertemuan lima buah sungai Akibatnya di tempat itu menjelma lubuk yang dalamnya mencapai lima batang bambu lebih Sementara tanah di sekitar sungai reka-reka membentuk lima buah goa Dan di tempat itulah lidah Nogososro berubah menjadi sebilah keris berbentuk lidah naga Terbuat dari logam yang tidak dikenal oleh siapapun Keris yang disebut keris Nogososro Dan keris itulah yang kini terus diburu banyak orang Bung Karno atau Insinyur Soekarno adalah tokoh yang disebut-sebut pernah memiliki keris Nogososro Demikian pula halnya dengan Soeharto dan Konon Mereka dapat memiliki keris sakti tersebut setelah melakukan suatu ritual yang sangat berat Benarkah kisah ini? Semuanya masih menjadi misteri yang sulit untuk dicarikan penjelasannya Matur Sembanuun setelur-setelur nasihat kehidupan misteri telah menyimak Semoga berkenan dan semoga bermanfaat Jangan lupa untuk bisa menginggalkan jejak-jejak di kolom komentar Mukyorayu, Saku, Demati Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya